Guna memberikan pelayanan dan rasa aman kepada pengendara, pihak kepolisian Muaro Jambi bersama tim gabungan mendirikan pos pelayanan di sejumlah titik di Muaro Jambi. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023, sejumlah pos pelayanan dan pengamanan telah didirikan di beberapa titik di Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini bertujuan agar terciptanya situasi kamtip mas, terkait hal ini Kapolres Muaro Jambi Jumat 23 Desember 2022, melakukan peninjauan dan pengecekan di beberapa pos pelayanan di sejumlah wilayah di Muaro Jambi. Kapolres Muaro Jambi AKBP Yuyan Priat Maja menyampaikan bahwa untuk memberikan pengamanan saat Nataru, Polres Muaro Jambi menurunkan 230 personil tim gabungan, yang terdiri dari Polres Muaro Jambi dan jajaran, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta Dinas Kesehatan. Ia juga mengatakan bahwa pos didirikan pertama di Komplek Perumahan Citra Raya City dari tiga titik tersebut, yakni dua pos pengaman dan satu pos pelayanan, yaitu di kawasan Candi Muaro Jambi, Kecamatan Marosebo, dan Kecamatan Sungai Bahar. Kecamatan Marosebo, dan Kecamatan Marosebo, dan Kecamatan Marosebo, dan Kecamatan Marosebo, dan Kecamatan Marosebo. Bagaimana harapan, Mas? Ya mudah-mudahan kita berharap pelaksanaan Natal Tahun Baru di Kabupaten Muaro Jambi, kita saling menghormati agama-masing-masing, saling menjaga, saling berhubung, seperti yang sudah lalu-lalu bahwa Muaro Jambi merupakan daerah yang saling mendukung, antara soliditas antara agamanya, kemungkinan tidak terjadi hal yang kita inginkan. Kapolres juga menjelaskan terkait rumah ibadah. Di Muaro Jambi ada 62 gereja untuk masyarakat yang akan melaksanakan Natal. Gereja-gereja ini terletak di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Untuk itu, pihak kepolisian juga disiagakan di gereja-gereja, objek wisata, dan pusat keramaian, guna memberikan keamanan dan kenyamanan saat Natal dan Tahun Baru. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.